Pemirsa, pada tiga bulan terakhir, saat lantas Polresta Jambi mencatat, angka laka lantas di Jambi berjumlah sebanyak 145 kejadian, dengan rincian di bulan Juli berjumlah 40 kejadian, Agustus 53 kejadian, dan September 52 kejadian. Satuan laka lantas Polresta Jambi mencatat, angka laka lantas di Jambi yang terjadi dari bulan Juli hingga September, total berjumlah 145 kejadian. Kasat lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat, mengatakan, bahwa pada bulan Juli terdapat 40 kejadian, dengan korban meninggal dunia berjumlah 9 orang, dan mengalami luka ringan sebanyak 44 orang, dengan kerugian material mencapai 42.950.000. Sementara bulan Agustus laka lantas berjumlah 53 kejadian, dengan korban meninggal dunia 6 orang, dan 69 orang mengalami luka ringan, serta kerugian material 29.225.000. Selanjutnya, selama bulan September, tercatat 52 kejadian laka lantas, satu diantaranya merupakan kecelakaan yang melibatkan angkutan batu bara, dengan korban meninggal dunia 9 orang, dan 63 orang mengalami luka ringan. Kerugian material ditaksir mencapai 22.825.000. Kompol Awliya Rahmat menambahkan, untuk korban laka lantas, baik pengendara maupun penumpang, sebagian besar dialami oleh kalangan usia produktif, yakni 16 sampai 30 tahun. Sementara untuk penyebab laka lantas, menurut Awliya ialah kelalaian pengendara. Dalam upaya meminimalisir terjadinya laka lantas, saat lantas Polresta Jambi terus meningkatkan kegiatan rutin, untuk mengantisipasi pelanggaran lalu lintas, memaksimalkan patroli malam, khususnya di jalur batu bara, dan berkolaborasi dengan jasara harja, dalam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, serta memasang spanduk dan baliho, untuk tertib dalam berkendara. Kasat lantas juga mengimbau kepada seluruh pengendara, baik roda 2 maupun 4, untuk selalu tertib berkendara, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta meningkatkan etika dalam berlalu lintas. Untuk bulan Agustus ada sebanyak 53, yang menurutnya ada 6, untuk tarimannya 69, sedangkan untuk yang materinya sebanyak 29.225.000, dan untuk yang usia yang paling banyak, yang mengalami peristiwa kecelakaan itu, di usia 16-32, ada 19 orang. Nah, kalau bulan Septembernya, ada sebanyak 52 kejadian, sebuah orang meninggal dunia, luka-luka 63. Kerugian material sebanyak 22.825.000, sedangkan untuk usia yang mendominasi, yang paling banyak itu tetap masih di usia 16-30, sebanyak 19 orang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.